Elektorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali mendapatkan sorotan setelah seseorang menggunggah ceritanya di media sosial X. Ia menceritakan pengalaman temannya yang diminta penghutan biaya ketika membawa pulang jenasa dari Penang, Malaysia. Seorang pengguna akun X dengan nama akun Clarissa Ica menceritakan pengalaman temannya yang diminta penghutan biaya oleh Bea Cukai ketika membawa pulang jenasa dari Penang, Malaysia. Ia bercerita temannya diminta sebesar 30% dari harga peti mati jenasa tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia.com, staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Bea Cukai Bandara Sukarno-Hatta, Sugeng Wibowo. Ia mengungkapkan keseluruhan pelayanan jenasa yang dilayani dengan mekanisme pemberitahuan impor barang khusus tidak dipungut biaya. Menurut Prastowo, terdapat biaya-biaya dari pihak handling kargo jenasa adalah biaya pengurusan jenasa seperti sewa gudang, ambulans, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!